Peluhan petani di Seipelunggut mengeluh tentang pemakaian lahan di RT3 RW5. Para petani Seipelunggut ini pun melakukan diskusi sesama mereka tentang hak mereka sebagai pemakaian lahan di Seipelunggut. Petani di Batam ini seakan-akan termajinal, sehingga petani di Batam ini tidak menerima apa, karena apa, pemerintah itu tidak melihat apa ada petani. Karena selama ini kan Batam itu kota industri, bukan kota pertanian, sehingga sampai sekarang ini petani itu tidak ada jenis bantuan. Bahkan saat sekarang ini untuk wilayah pertanian ini, yang ada sering kemari dinas pertanian, sedangkan dinas-dinas yang lain itu tidak pernah. Suprianto menerangkan selama ini pemerintah kota Batam hanya memandang para petani yang ada di Keluran Seipelunggut dengan sebelah mata. Hal ini terbukti selama dalam dua tahun terakhir, para petani yang tergabung dalam kelompok tani tidak pernah mendapatkan bantuan, baik dari pemerintah kota ataupun provinsi. Suprianto berharap hasil panen mereka bisa diperdayakan. Para petani di Seipelunggut berharap bantuan Pemko Batam untuk mendapatkan hak pinjam pakai lahan untuk bertani. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.